Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP video sebelumnya kita sudah selesai membuat sebuah REST API dari sisi server ya dan kita juga sudah menambahkan untuk autentikasi menggunakan JWT nah kali ini kita akan membuat sebuah REST untuk kliennya Nah teman-teman silahkan buat sebuah folder dan project baru ya saya sudah menyiapkannya ini masih kosong kemudian teman-teman juga pastikan sudah menginstall komposer ya karena kita akan menggunakan komposer untuk menginstall library yang namanya.inp teman-teman silahkan kita akan buka terminalnya Nah kita akan cek dulu ya Nah kita akan cek versi komposernya kalau misalkan teman-teman sudah muncul seperti ini artinya kita sudah berhasil menginstall komposer Nah kita menggunakan 2.5.5 ya saya akan clear screen sini kita akan melakukan init ya nah komposer init kita enter nah ini saya akan gunakan default aja kita kosongkan langsung enter enter karena ini untuk latihan kalau misalkan teman-teman mau dituliskan detail keterangan projectnya juga silahkan ya nih saya buat defaultnya seperti ini nah ini sudah terbentuk ya basic projectnya ini masih kosong Nah kita akan menginstall untuk php.inp-nya nah karena kita akan menggunakan inp-nya bisa install seperti ini tenter nah dia menginstall ya Nah lihat di sini dia berubah nah dia menggunakan versi 5.5 untuk INV-nya ini secara kebutuhan basic ini sudah ya Nah kita tinggal membuat sebuah file INV-nya kita akan menggunakan hal yang sama dengan video sebelumnya ikan kalau misalkan kita buka login nah kemudian kita eh mengarahkan ini ya kita send kita akan menerima token dengan mengirimkan ini ya data JSON kita akan lakukan hal yang sama tapi untuk data ininya kita akan simpan di INV berarti di sini kita tinggal membuat file INV-nya dot INV nah seperti ini disini kita akan definisikan email nah email sama dengan emailnya kita akan ambil dari sini nah kita ambil dari sini kita simpan ke sini tanpa tanda petik ya kemudian kita akan buat untuk password password juga kita ambil dari sini nih kita eh pastikan ke sini tanpa tanda petik juga ini bisa kita save ini password ya Nah kita akan masuk ke folder SRC-nya di dalam folder src kita akan membuat sebuah file untuk login pertama kali ya kita buat sebuah file namanya login.php nah kemudian kita definisikan file PHP basicnya ya seperti ini kemudian kita akan membaca sebuah directory vendor ini caranya saya bisa lakukan require on nah kemudian kita akan gunakan kurung ya saya akan membaca satu step artinya kita keluar dulu satu step kemudian kita akan baca vendor vendor kemudian kita akan ambil autoloadnya nah ini ya kita akan baca nah kemudian kita akan buat variable dot INV dot INV ini kita gunakan untuk membaca INV file kita nah teman-teman bisa seperti ini ataupun teman-teman bisa juga dengan menggunakan use ya kita kontrol spasi kita tinggal panggil yang ini nah maka dia akan muncul itu untuk namespace ya nah ini kalau misalkan teman-teman menggunakan cara seperti ini maka file INV harus berada di dalam folder src sedangkan ini INV kita ada di luar maka ini kita akan gunakan cara ini mundur sekali keluar kemudian dia akan membaca INV-nya eh ini eh kemudian kita kita akan load nah sini kita akan load kita akan kasih keterangan ya supaya teman-teman bacanya gampang ya load INV nah kemudian di sini kita akan definisikan untuk crawl-nya karena kita akan menggunakan crawl ya eh memanggil fungsi call nah di sini ya tinggal definisikan tol sama dengan kemudian di sini kita akan definisikan account-account ini nah nanti kita akan kirimkan eh ketika kita memanggil FBI-nya ya kita akan buat sebuah account nah ini saya akan menggunakan sebuah jason string ya jadi teman-teman mau jason objek juga silahkan saya akan menggunakan seperti ini aja gua jason string nah di dalamnya saya akan tambahkan di sini email nah kita membutuhkan email ya kemudian eh kita akan ambil seperti ini ini bukan pakai post tapi kita akan gunakan INV INV dan emailnya huruf besar ya email seperti ini nah kemudian kita akan ambil ini untuk password-nya kita akan ambil dari INV password ini untuk account-nya nah kemudian kita akan definisikan untuk eh curl option-nya ya kita akan definisikan curl option array ini ya Nah kita akan definisikan eh seperti ini nah di bagian awal kita akan menentukan url yang akan diproses nah kita menentukan url yang akan diproses ini seperti ini curl option url nah ini kita akan ambil dari sini ini akan kita ambil ya url yang ini ini kita bisa tambahkan ke sini eh kita paste ke sini eh nah setelah itu kita akan menentukan apakah curl akan mengembalikan data dalam bentuk string eh menentukan nah dalam bentuk string kita gunakan return transfer true seperti ini ya menentukan jenis encoder encode nah kita akan menggunakan default kita kosongkan seperti ini ya nah kemudian kita akan menentukan jumlah maksimum redirekt menentukan maksimum redirekt ini saya mau kasih 10 ya maksimumnya kita akan menentukan waktu timeout nah kita akan menentukan waktu timeoutnya ini saya mau kasih 10 ya oke kemudian kita akan menentukan oh ini kita kasih 30 aja deh supaya agak lama ya eh kita akan menentukan versi HTTP oke kita tentukan versi HTTP-nya ini kita gunakan versi satu-satu ya eh kita menentukan metode-nya eh kita akan menentukan metode-nya nah kita samakan ya metode-nya kita bisa lihat sini ini metode-nya pos maka di sini juga kita gunakan metode pos eh setelah kita menentukan metode pos kita akan menentukan eh outfile-nya menentukan data ya menentukan data yang akan diproses kita akan gunakan account ya karena tadi kita memiliki datanya ini ini yang akan kita kirim eh kemudian kita akan menentukan header header ada yang akan digunakan nah disini kita tinggal seperti ini defaultnya ini adalah jason kita akan gunakan eh ini untuk membaca semua ya eh eh tab application jason ini kita akan gunakan bintang disini kita akan gunakan bintang supaya dia membaca semua eh ini juga kita bintang kemudian disini baru kita eh tambahkan konteks eh jason kita kasih koma kita save nah kemudian kita akan eh menjalankan crow disini ya eh eh kita tinggal seperti ini response eh kemudian disini kita akan menentukan error kita error kita error kita error kita ambil dari kemudian kita akan menutupnya eh tambahkan close ini kita akan cek jika jika dollar error nya itu ada maka kita akan munculkan pesan error nya kita akan echo error nya seperti ini kalau misalkan dia tidak ada error maka kita akan eh kasih response nah respon nya ini kita akan gunakan kita akan tampung dalam data eh respon nya kemudian kita akan jason eh decode kita akan gunakan false kalau misalkan false berarti ini akan merupakan objek ya kalau misalkan true ini akan merupakan ray nah disini kita akan cek ya ini kalau misalkan statusnya dia 200 kan berhasil nih ya ada status 200 kita bisa cek disini jika dollar data eh kemudian status sama dengan sama dengan 200 kalau tidak sama dengan 200 ini artinya error eh 200 maka kita akan eh kasih disini token nah sama dengan kosong kita reset ya tokennya jadi kosong kemudian kita akan tambahkan pesan error data kita eh eh kita kasih message misalnya kita akan gunakan error function data message ini kita tutup dengan titik koma itu kita akan kirimkan pesannya dengan jason encode ya nah nah kemudian kita kalau misalkan eh ini berhasil maka kita akan isi tokennya nah kita akan tambahkan token tokennya ini kita akan tambahkan authorization authorization out authorization barrier data nah ini kita ada bukan data ya tapi data data token data baru kita ke token ini namanya juga bukan token sih access token ini ya ini datanya dari sini ini yang access tokennya berarti ini kita tambahkan ke sini access token oke kemudian kita akan tentukan expirednya nah expired kita akan konversi str ee to time ya to time kita akan ambil dari data kemudian kita akan ambil lagi data expired add ini bukan expired add tapi ini ya ini kita bisa ambil dari sini ini kita tambahkan ke sini oke kalau misalkan ini berhasil kita akan tambahkan ke cookie nah kita akan set cookie kita akan kasih namanya my token oke my token ini untuk namanya kemudian kita akan isi dengan data data kemudian data kemudian akses token kemudian expirednya kita ambil dari expired nah ini defaultnya kita kasih kosong ya kita save ini token kita ambil dari sini ya data token ini kalau misalkan berhasil kita akan coba kasih pesan ya eho login berhasil nanti kita hapus kita menjulkan dulu aja oke sekarang kita buka lagi ya nah ini kita akan refresh kita akan masuk ke SRC kemudian kita akan buka loginnya oke lihat ini login berhasil ya kita coba lihat sekarang untuk eh storage nya nah lihat ini my token sudah ada ya jadi kita bisa menggunakan ini yang sudah tersimpan oke nah sekarang kita bisa lanjutkan nah ini kan baru login nah login ini kita harus eh modifikasi atau kita jadikan validasi ya kita sudah login ataupun belum nah kita akan tambahkan sebuah file untuk validasi ya validate 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 .php validate.php kita akan gunakan untuk memvalidasi sudah ada atau belum untuk ee cookie nya kalau misalkan belum kita akan lakukan login jadi supaya otomatis sistem membaca dan akan re-login ulang kalau misalkan sudah expired ya oke kita akan buat sebuah variable token untuk initial variable nah kemudian kita akan cek disini jika e-set nah tadi kan kita memiliki cookie my token ya nah maka kita akan isi dari ee token nah ini ee kita akan gunakan token part atau token ee sebagian lah ya oke kita akan coba cek dulu kita akan fardam 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 partnya kita akan cek tadi kan kita eh lakukan login sudah ya dan sudah ada kita akan cek untuk validatenya kita lihat oke ini sudah ada ya tokennya nah berarti ini bisa kita explode ini mau kita explode 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 nya pemisahnya adalah sebuah titik eh sebuah titik kemudian kita pisahkan dengan cookie nya kemudian kita tinggal tutup lagi oke kita akan coba refresh lagi ini kan pemisahnya titiknya ini titik nah kemudian ini juga ada titik disini nih mana titiknya jadi pemisahnya adalah titik sekarang kita akan explode nah dia jadinya ada 2 ya 0 1 2 udah terpisah-pisah nah kalau sudah terpisah-pisah seperti ini kita bisa mengambilnya nah misalkan kita akan mengambil payload pay kita akan buat variable payload payload ini kita akan ambil dari token part nah token part kita akan ambil index ke satunya aja payloadnya aja ya signature dan header nya tidak kita ambil nah kita akan lakukan fardam untuk payloadnya aja kesini oke kita akan simpan kita coba lihat lagi sekarang udah berubah sebelum nah sekarang sudah kita ambil hanya payloadnya nah dari payload ini ini kita bisa decrypt ya kita menggunakan base 64 decon kita akan menggunakan base 64 decon nah ini yang mau kita decrypt oke ini kita coba lihat lagi oke decrypt nya sudah ya nah ini kita mau convert ke dalam array caranya kita bisa jason decon jason decon nah yang mau kita decon adalah ini kemudian kita akan kasih dia true supaya dia jadi array sekarang kita bisa refresh lagi tuh dia sekarang sudah jadi array kalau sudah jadi array kita bisa memanggilnya kesini nah ini mau kita kita hapus nah kita akan menambahkan satu variable namanya expired kita akan variable expired kita akan ambil dari payload nah key nya adalah expired xp ya nah seperti ini kemudian kita juga akan buatkan tanggal sekarang atau waktu sekarang kita akan ambil dari time nah disini kita akan cek jika eh waktu expired nya ini lebih kecil sama dengan eh sekarang maka kita akan ngambil ini ya ini sudah ada ini token nya keisi tapi kalau misalkan dia akan saya tambahkan langsung ya eh sini nah dia akan mengambil my token cookie nya kita tambahkan ke barrier nah tapi ini eh kita akan eh kasih ini bukan lagi token kita akan suruh dia login kita akan include eh login login karena kita punya file login .php kita bisa tambahkan login ke sini oke ini kalau misalkan dia eh ada plugin nya kalau misalkan dia tidak ada ini juga sama kita akan include eh login oke ini kita coba jalankan ya kalau misalkan tidak ada error nah ini tidak ada error berarti ini berhasil nah selain itu kita akan mengambil juga eh yang all data ya ini ada get all nah get all ini kita akan melakukan hal yang sama eh menggunakan kode PSP kita akan buat eh file baru disini get all .php oke kita akan definisikan eh PSP file nya nah untuk mengambil data seluruh data kita akan ngecek dulu menggunakan validate tadi kita akan menggunakan include oke kemudian kita akan eh .slash kita akan validate ini kita akan validate kesini disini kita akan melakukan hal yang sama ya dengan login tapi kita tidak perlu membaca env lagi yang kita perlu disini adalah mengirimkan token nah berarti kita tambahkan ini oke kemudian kita akan buat sebuah header 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 ini nanti yang akan kita simpan untuk mengisi token kita ya nah kita akan tambahkan ini kemudian ini kita akan isi dengan token nah token kita dapat dari mana kita dapat dari hasil tadi ya validate tadi kita akan tambahkan kesini oke kemudian yang lainnya kita gunakan hal yang sama ya dengan ini ini bisa kita copy ini sampai close-nya sampai sini ya kita tambahkan kesini nah bagian ini kita harus ini ini tidak perlu ya yang ini yang harus kita ubah ini metode-nya metode-nya kita gunakan metode get berarti pos ini kita ganti dengan get oke kemudian ini juga kita tidak mengirimkan apa-apa ya ini bisa kita hapus nah header-nya kita akan menggunakan header yang dari atas yang ada token-nya maka ini kita hapus kita hapus kita ganti dengan header yang dari atas oke kemudian url ini masih login kita harus ganti ya kita akan ganti dengan url ini nah ini bisa kita copy kita tambahkan ke sini ini kita paste ke sini ya oke ini kita sudah eh mendapatkannya nah dari sini setelah kita close kita akan ubah ya respon-nya ini menjadi sebuah array nah ini eh respon kita akan ubah respon-nya menjadi array kita akan menggunakan json decode respon kita akan kasih dia true ya supaya dia jadi array oke kemudian kita akan ambil datanya saja kita akan kasih respon-nya nah kita akan ambil hanya datanya saja oke seperti ini ya nah oke get all kita akan coba vardam vardam untuk respon-nya oke kita buka lagi ini validatenya sudah kita tidak pakai kita akan ambil get all oke lihat ini datanya sudah kita dapatkan nah dari sini kita bisa menampilkannya ini saya akan tambahkan satu folder namanya view nah dalam view kita akan buat file baru namanya index untuk menampilkan ya index .php nah karena kita akan memanggil kesini semuanya maka ini harus kita ubah ya nah ini akan kita panggil kita akan includekan ke index ini pertama kita akan definisikan dulu response default-nya ya nah response kita kasih sebuah array kosong nah disini kita akan includekan include nah kita akan mundur satu step kemudian kita akan ambil get all ini kita ambil get all nah maka ini harus kita ubah karena ini dipanggil kesini maka dia akan error get all-nya nah maka ini harus kita ubah validate-nya ini nah validate-nya ini harus kita kita tambahkan ya yang dari get all-in yang jadinya dia mundur dulu satu step ya artinya seperti ini dia karena sekarang beradanya disini di view keluar dulu satu step baru dia bisa panggil begitupun dengan validate ini juga sama dia tidak bisa langsung nah kalau lihat ini oops untuk validate kayaknya langsung ya karena dia ada di udah udah kepanggil paling yang login nih yang login ini kita tidak bisa gunakan yang ini kita harus mundur satu step lagi satu step seperti ini kemudian ini juga sama ini akan mundur satu step lagi ini baru kita bisa memanggilnya oke sekarang kita akan coba panggil ini kita akan masuk ke view nah ini sudah terbaca ya kesini jadi dari sini kita bisa memprosesnya oke dari sini kita bisa masuk ke index ini bisa kita tutup ya karena kita akan menggunakan html kita bisa tutup seperti ini nah disini kita akan definisikan sebuah html file html5 misalkan seperti ini ya nah disini kita akan buat sebuah heading 3 misalkan ya daftar barang nah kalau teman-teman mau menambahkan sdss kita silahkan ya tapi kita akan buat sudah terhana dulu kita akan membuat table biasa ya table bordernya satu seperti ini ya kemudian kita akan tutup table dan disini kita akan kasih widthnya 50% kasih 50% aja ya kemudian kita akan tambahkan disini sell sell paddingnya saya mau kasih dia 3 kemudian saya mau kasih sell casingnya ini mau saya nolkan sebaiknya ada jarak ya oke disini kita akan buatkan sebuah judul ya atau sebuah link yang nanti kita akan gunakan untuk menambahkan input seperti ini nanti kita akan tambahkan input kita akan save dulu kita coba lihat dulu ya coba lihat dulu oke ini muncul berarti yang get all ini harus kita hapus ya vardamnya ini nah sudah kita tidak dipakai lagi oke sini kita bisa tambahkan untuk header table header table kita memiliki nomor nama jumlah harga kita akan tambahkan ke sini oke kita tetap buat seperti ini kemudian disini kita akan buat sebuah file PHP untuk melakukan for each ya nah kita akan tutup dulu pertama kita akan buat number dulu number sama dengan 1 nanti kita incrementkan ya kemudian kita akan for each nah tadi kita memiliki response response ini kita akan aliaskan dengan row ya ini kita akan buat seperti ini kemudian di bawahnya kita akan definisikan untuk tutupnya kita tutup kemudian kita tutup lagi oke di dalamnya kita akan buat sebuah tabel row tr kemudian kita akan buat td nah disini kita akan buat ph row kita akan number plus plus supaya bertambah terus ya oke kita turunkan lagi ini kita akan gunakan row kita akan ganti dengan nama barang oke ini kita akan turunkan lagi row nya kita ganti dengan jumlah oke kita turunkan lagi ini dengan harga satuan ya salah nih ini turunkan harga satuan oke kemudian nanti disini untuk proses edit ya ini ada edit kita tambahkan aja ya ahrep kalau nanti kita isi belakangan ini kita edit sekian kita akan tambahkan lagi untuk delete ya hapus ini ini ubah hapus oke kita save dulu ini untuk datanya kita coba buka lagi kita refresh oke ini datanya sudah muncul tapi ini untuk inputnya belum kita tambahkan ubah belum kita proses dan hapus juga belum kita proses tapi secara data ini sudah muncul ya nah kita juga sudah memiliki struktur untuk membaca otomatis ketika sudah expired dan ketika belum ada belum login dia akan login secara otomatis dia akan membaca file login oke untuk membaca data kurang lebih seperti itu nanti di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk proses input ubah dan hapus dari sini ya dari rest kliennya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih